Akibat kemarau panjang, desinasi wisata Curup Mangkok terletak di desa Dempo Makmur, Pagar Alam Utara, Kelurahan Dempo Makmur, alami kekaringan. Semenjak kemarau panjang di kota Pagar Alam, bukan hanya masyarakat yang kekurangan sumber air bersih, namun di sektor wisata pun terlihat mengalami kekaringan. Seperti wisata Curup Mangkok yang berada di desa Dempo Makmur, Pagar Alam Utara, Kelurahan Dempo Makmur, kecamatan Dempo Utara, kota Pagar Alam, mengalami kekaringan, terlihat air terjun yang sangat kecil dan kering di bagian kolamnya. Menurut penutaran, YSI, pengelola wisata Curup Mangkok, sudah mengalami kekaringan semenjak tiga bulan terakhir. Banyak wisatawan luar yang kecewa dan harus terpaksa putar balik cari wisata lain. Sementara Wawan, seorang pengunjung wisata Curup Mangkok, mengatakan, dirinya datang bersama teman mendengar info air terjun kering dari media sosial. Namun masih belum puas karena belum terlihat secara langsung. Saya bersama teman-teman sangat datang ke sini untuk berkunjung ternyata memang kita dilihat bahwa airnya kering. Jadi informasi yang kami dapat dari pengelola bahwa sudah terjadi tiga bulan sejak kemarau. Hal ini kata pengelola sangat merugikan karena memang seperti saya saja sudah jauh-jauh datang ternyata apa yang ingin kita lihat tidak bisa dilihat karena air terjunya sangat kecil kemudian kolomnya surut.